Halo, saya Claudia Oudiana. Hari ini saya akan bahas salah satu program dari PT AJ Sentral Asia Raya atau CAR ya, atau program dari TIA Networks. Mungkin ada yang kalian diajak oleh temannya untuk ikut program ini, atau Anda nih nggak sengaja cari tahu dan ketemu program ini ya. Kita akan bahas sama-sama apa sih keuntungannya ikut program TIA Networks ini, dan apa kerugiannya. Nah, sebelumnya aku kasih tahu dulu kalau Unitlink itu sudah tidak ada ya, diganti dengan PID, ya produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Jadi kalian membeli produk asuransi dan dapat investasinya ya. Nah, kita akan bahas program dari atau produk dari CAR yang namanya Asuransi Proteksi 8. Nah, buat kamu yang mungkin di-share video ini, karena teman kamu pengen ngajak kamu join program ini, yuk kita sama-sama cari tahu dulu apakah program ini cocok dengan kamu, apakah program ini adalah program yang kamu cari atau tidak ya. Dan banyak nggak sih keuntungan yang bisa kamu dapet ya. Nanti aku akan bahas juga menurut pengalaman aku pribadi. Nah, di sini aku ambil ilustrasi dari salah satu calon nasabah aku ya. Nah, di sini nama tertanggung, jenis kelamin perempuan, masuk tertanggung usia 28 tahun, masa pertanggungan 8 tahun, frekuensi pembayaran bulanan. Jadi, dia bayar setor preminya bulanan ya. Nah, masa pembayaran premi 5 tahun, uang pertanggungan 21 juta, premi per bulan 350 ribu, total premi setahun 4.200.000. Nah, kita akan mulai dari masa pembayaran premi. Untuk masa pembayaran premi, yang program 3i Networks apapun ya, semua sama. Pembayarannya 5 tahun atau 60 kali. Nah, uang pertanggungan ini 21 juta dari mana? Nah, 21 juta ini adalah dari 60 kali premi yang kita bayarkan setiap bulan ya. Jadi, kalau kita ikut yang premi, 350 ribu dikali 60 atau dikali 5 tahun, itu ketemulah angka 21 juta. Nah, kalau kita mau bayar preminya, boleh nggak kalau saya mau bayarnya bulanan? Atau mau bayarnya dobel-dobel biar nggak lupa? Atau dobel-dobel biar cepat selesai? Atau mau langsung setahun, 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 boleh nggak? Boleh ya. Jadi, cara pembayaran preminya itu bebas. Yang penting sudah selesai sampai 60 kali, stop! Tidak ada bayar premi lagi. Jadi, kalau kalian mau langsung daftar, langsung bayar lunas di awal, ya sudah. Tinggal diamkan saja, tunggu sampai masa pertanggungannya selesai. 8 tahun ya. Mirip-mirip kayak kita mau ikut deposito ya. Masukin duit, deposito, ada jangka waktunya, nanti setelah selesai baru diambil. Nah, di sini kita lihat ilustrasinya. Di tabel ada tahun, usia, dan premi. Nah, preminya ini kita langsung per tahun ya. Jadi, setahun, Rp350.000 dikali 12, Rp4.200.000, dia bayar selama 5 tahun. Nah, setelah itu ada akumulasi premi. Akumulasi preminya berapa? Dan ada nilai tunai. Nah, nilai tunai ini adalah nilai yang ditentukan oleh perusahaan ya. Nilai tunai atau nilai investasi kita. Nah, kemudian kita lihat manfaat habis kontrak. Untuk manfaat habis kontrak, ini kenapa dikasih strip-strip ya? Karena untuk manfaat habis kontrak, dia dihitungkan berdasarkan kita mau putus kontraknya itu di mana. Ya, itu proporsional. Kecuali kita memang selesai sampai programnya di tahun ke-8 selesai nih. Berapa yang kita dapat? Yang kita dapat ini adalah 108%-nya dari premi yang sudah pernah kita bayarkan. Jadi kan kita setor Rp21.000.000. Betul ya? Tahun ke-8 kalau kita berhenti ya, sudah selesai programnya. Dana kita cairnya berapa? Cairnya Rp22.680.000. Ini pasti nggak? Ini sudah pasti. Sudah ketentuan dari OJK dan sudah setuju oleh OJK, kantor menetapkan 108% ya. Jadi kalau misalnya kita selesai 8 tahun, programnya selesai, nah kita bisa mencairkan dana sebesar Rp22.680.000. Nah, kalau misalnya sebelum 8 tahun nih saya udah cairin, gimana? Itu ada hitungan proporsionalnya. Kamu mau cairinnya di tahun keberapa? Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini adalah PDI, perusahaan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Sampai lupa saya nih, PDI ya. Jadi kita beli asuransi, ada investasinya. Atau kalian mau punya investasi, tapi ada asuransinya. Jadi ini gabungan dari asuransi dan investasi. Nah, kalau tadi ada nilai tunanya ini Rp22.680.000. Itu adalah investasinya. Jadi dari total dana yang kita setorkan, kapan lagi loh ya kita bisa investasi Rp21.000. Modalnya bisa dicicil, dapetnya pasti. Nah, jadi buat kamu nih yang susah nabung, ini menurut aku salah satu pilihan yang tepat. Kenapa? Karena kamu sudah mesti ya, ini udah pasti, diwajibkan bayar setoran setiap bulan. Ya, jadi kita dipaksa mau nggak mau punya Rp21.000.000. Ya, enak apa nggak enak tuh ya? Dipaksa mau nggak mau punya Rp21.000.000. Dan setelah 8 tahun, dana kita bisa cair, dapet Rp108.000.000. Nah, eh dapet Rp108.000.000, sorry. Dapet Rp108.000.000-nya yaitu Rp22.680.000. Nah, sekarang kita lihat manfaat yang keduanya. Kita punya asuransi. Nah, manfaat meninggal dunia ya. Jadi misalnya contoh nih, namanya kita usia nggak ada yang tahu ya. Kalau kita meninggal sebelum tahun kedua ya, dan meninggalnya bukan karena kecelakaan, misalnya sakit gitu ya, maka yang dikembalikan adalah premi yang pernah kita setorkan. Nah, coba dihitung-hitung ya, apakah rugi ya, kalau misalnya kita nih, udah setor premi 2 tahun, tiba-tiba kita meninggal dunia. Yang cair hanya premi yang sudah pernah kita setorkan selama 2 tahun ya, ini Rp8.400.000.000. Menurut saya pribadi yang nggak rugi, karena kan uang yang kita setorkan dibalikin lagi. Nggak dipotong ya Bapak Ibu ya, dibalikan lagi premi yang sudah disetorkan. Tapi kalau misalnya kita meninggalnya, bukan karena kecelakaan, setelah tahun kedua, ini lebih untung lagi ya, tapi namanya kita, salah saya sih lebih pengennya umur panjang ya, nggak kepengen buru-buru meninggal dunia gitu ya. Tapi kalau misalnya amit-amit, misalnya kita daftarkan orang tua, atau suami, atau istri, kita nggak tahu namanya resiko ya, mereka meninggal dunia sebelum selesai gitu ya, selesai programnya. Maka ahli waris akan mendapatkan uang pertanggungan nih, Rp21.000.000.000, plus dengan NT. NT itu adalah nilai tunai. Nilai tunai itu yang mana sih? Nilai tunai yang ini. Nilai tunai itu yang ini. Jadi, kalau misalnya nih, meninggalnya di tahun ketiga, dapetnya Rp21.000.000.000, plus nilai tunainya Rp6.300.000.000.000. Kalau meninggalnya tahun keempat, berarti dapetnya Rp21.000.000.000, plus Rp10.080.000.000.000. Gitu ya, jadi nilai tunai ini dilihat proporsional di tahun keberapa meninggalnya gitu. Tapi, kalau kita meninggalnya karena kecelakaan, misalnya ini baru join satu bulan, eh kita nggak tahu ya, bulan depan kita meninggal karena kecelakaan. Maka, tetap yang cair adalah Rp21.000.000.000, uang pertanggungannya, plus dengan nilai tunai. Jadi, kalau misalnya ditanya, keuntungannya apa sih ikut CHR, toh sama-sama nabung di bank, mending nabung aja di bank. Uang saya nggak kepotong, karena di sini nilai tunai saya kepotong. Ya kan? Nah, keuntungannya adalah kita punya proteksi. Jadi, selama 8 tahun kita ikut program ini, kita punya proteksi. Amit-amit kita meninggal, maka ada uang pertanggungan, ada dana santunan, ada ahli waris, dana yang bisa diterima oleh ahli waris ya, dana warisan. Itu bedanya. Ya, sama seperti misalnya kita punya deposito. Tapi kan di deposito, kalau kita meninggal, yaudah depositonya, kalau anak tahu sih, anak bisa cairin. Kalau anak nggak tahu, ya nggak bisa dicairin. Betul nggak ya? Nggak ada yang tahu kita punya tabungan di mana. Nah, biasa orang zaman sekarang begitu tuh, nggak kepengen ketahuan suami dan istrinya. Nabungnya di mana? Nah, repot ya. Jadi, Bapak Ibu, kalau yang punya produk dari CHR, harus kasih tahu ke ahli waris, kalau Bapak Ibu punya asuransi proteksi. Jadi, kalau misalnya kenapa-napa, bisa diklaim. Ya, nah, kita akan lanjut dengan penjelasan berikutnya. Ini sebenarnya sama seperti yang aku jelaskan, ya, aku akan jelaskan secara singkat aja. NT adalah nilai tunai, ya. Nah, kita akan lihat di sini nih, ada manfaat meninggal dunia. Jadi, masa manfaat meninggal dunia ini, sama seperti yang tadi aku jelaskan. Kalau meninggalnya itu sebelum 2 tahun, dan bukan karena kecelakaan, maka yang keluar, hanya premi yang pernah dibayarkan. Dan, pertanggungan selesai ya. Artinya, kontrak dengan perusahaan sudah selesai. Nah, tapi, kalau misalnya meninggalnya setelah 2 tahun, maka akan dapat UP, uang pertanggungannya. Tapi, kalau meninggalnya, karena kecelakaan, mau tahun berapapun, UP-nya keluar plus dengan nilai tunai. Setelah itu, ya, masa pertanggungannya berakhir ya. Nah, kemudian ada manfaat habis kontrak. Manfaat habis kontrak itu, kalau kita sudah selesai 8 tahun, maka, kita akan dapat 108 persennya. Yaitu tadi Rp22.680.000.000. Kemudian, manfaat ketiga, manfaat putus kontrak. Ya, jadi kalau misalnya kita, belum sampai 8 tahun sudah mau selesai. Ya, berarti yang didapet ya, sesuai dengan kita, di tahun keberapa nih, kita putus kontraknya. Akan ada hitungannya secara proporsional nih, di bawah ya, ada perhitungannya. Nah, jadi, keuntungannya apa? Keuntungannya yang tadi saya sebutkan. Dapet asuransi, dapet investasi, ya kan? Plus, kita bisa punya bisnisnya. Ya, nanti bisnisnya saya jelaskan lagi kapan-kapan. Kerugiannya apa? Kerugiannya kalau Anda putus kontrak. Jadi, kalau untuk Anda yang anget-angget ayam gitu ya, yang, aduh, mau nggak iya, mau nggak iya, atau yang Anda masih nggak jelas, mau atau nggak, salah saya, mending jangan ya. Karena kalau Anda putus di tengah kejalan, itu yang rugi Anda sendiri. Jadi, kerugiannya itu aja sih. Lebih banyak keuntungannya. Jadi, yuk buruan cari orang yang share video ini ke Anda, dan segera join Trianetworks.